Ketua DPP PDIP Puan Maharani angkat suara terkait kabar dua kadernya Oli Dondo Kambe dan Abdullah Aswar Anas bakal jadi menteri di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka Puan memberi sinyal kuat kabar tersebut benar adanya Namun, Puan meminta agar seluruh pihak menanti apakah nantinya kader PDIP menghiasi Kabinet Prabowo Gibran Video Bendahara Umum PDIP, Oli Dondo Kambe saat pengukuhan tim pemenangan calon Bupati Minahasa viral Dalam video itu, Oli membocorkan PDIP akan bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto Seorang petinggi partai Kim mengungkapkan, peluang PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran terbuka Lampu hijau dari Prabowo untuk PDIP mulai terlihat Namun, keputusan akhir PDIP tetap ditentukan dalam pertemuan Megawati dan Prabowo Prabowo berencana menarik kepala bin Budi Gunawan dan Abdullah Aswar Anas ke pemerintahannya Budi Gunawan dikenal sebagai mantan ajudan sekaligus orang dekat dengan Megawati Sementara, Aswar Anas merupakan kader PDIP yang menjabat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi di Kabinet Jokowi Bahkan, Prabowo sudah menyiapkan jabatan untuk dua anak buah Megawati itu Budi Gunawan bakal ditunjuk menjadi menko politik dan keamanan dan Aswar Anas tetap bertugas di Menpan RB Prabowo dikabarkan sudah beberapa kali bertemu dengan Budi Gunawan Secara pribadi, menurut sumber, Prabowo menyukai profil mantan wakab Polri itu Terima kasih telah menonton!